Sebuah ubin yang mencurigakan ditemukan oleh seorang pemilik kontrakan Ubin tersebut terlihat berbeda dari ubin yang lainnya Yang membuat sang pemilik kontrakan pun akhirnya membongkar ubin tersebut Sangat mengejutkan, satu sosok ditemukan di bawah ubin tersebut Siapakah yang tegah melakukan hal sekejam itu? P***** Hai cuh cayang aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya happy terus dan bahagia selalu ya cuh ya Dan tentunya sehat terus jauh dari masalah apapun By the way kali ini aku bakalan mengajak kalian ke segmen termuram Tahini ngobrolin mistis, unik, dan seram Dan kali ini kita ngobrolin masalah yang cukup serem banget cuh Ada salah satu berita yang sangat menyedihkan, sangat mengerikan dari daerah Depok nih cuh Nah kali ini kita bakalan bahas tuntas nih kisah tentang penemuan sesosok mayat di bawah kontrakan Jadi di bawah lantai kontrakan di daerah Depok Nah daripada lama-lama lagi aku memberikan kata sambutan nih cuh ya Langsung aja kita bahas di segmen termuram Tahini ngobrolin mistis, unik, dan seram Jadi cuh awalnya kisah ini tuh bermula saat seorang pedagang bakso malang yang berasal dari Bogor Pada tanggal 17 Juli 2020 dia ini menyewa kontrakan milik Pak Sukiswo yang berusia 60 tahun di daerah Sawangan Depok Nah kemudian sejak tanggal 17 Juli itu pedagang bakso ini tuh mulai berjualan juga di daerah perumahan-perumahan di dekat kontrakannya ini Jadi orang-orang sana tuh sebenarnya mengenal sosok pedagang bakso ini Yang kemudian gak lama setelah itu adiknya itu nyusul nih ikut tinggal bersama dia Jadi di dalam kontrakan tersebut tinggallah dua orang kakak beradik, kakaknya yang berdagang bakso bersama dengan adiknya Nah kemudian cuh baru-baru ini menurut sang pemilik kontrakan si pedagang bakso ini tuh keluar alias pindah dari tempat tersebut Nah tapi waktu dia pindah dia itu gak pamit langsung sama sang pemilik kontrakan tapi menitipkan kunci kepada tetangga Dan yang menitipin kunci tersebut adalah si adiknya Jadi kakaknya ini gak terlihat lagi nih setelah hari dimana mereka itu pindah dari kontrakan tersebut Kemudian cuh setelah kontrakan ini udah kosong jadi pemilik kontrakan itu mulai mau ngebersihin nih ruangan-ruangan yang ada di kontrakan tersebut Dan juga ngebenerin toilet ataupun lantai-lantai yang ada di kontrakan tersebut karena udah sempet ditinggali orang lain gitu kan Karena untuk menyambut orang yang baru mungkin akan menyewa kontrakan tersebut Nah kemudian ditemukan sebuah lantai ya ubin yang berbeda dibandingkan ubin-ubin yang lain nih Yang membuat sang pemilik kontrakan ini jadi curiga kenapa ubin tersebut itu berbeda dari ubin lainnya Nah ini kalian bisa lihat dulu video yang viral di sosial media yang membuat hal ini tuh jadi terungkap cuh Kita lihat dulu videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah cuh setelah diperiksani ubin tersebut ternyata cuh terkejut banget di dalamnya itu ada sesosok mayat laki-laki yang duduk bersimpuh Mayat tersebut dalam keadaan memakai celana pendek dan juga terdapat beberapa tanda-tanda penganiayaan di tubuh mayat tersebut Yang akhirnya membuat pihak kepolisian itu menyatakan bahwa mayat ini adalah korban pembunuhan Nah cuh ketika diperhatikan mayat tersebut ternyata adalah mayat dari sang kakak yang pernah tinggal di sana Nah jadi seorang pedagang bakso malang dia kan tinggal bersama adiknya nih Nah ternyata itu merupakan mayat dari si pedagang bakso malang itu Nah karena yang tinggal di sana terakhir adalah mereka berdua ya tentunya pihak kepolisian tuh langsung mencari sang adik Nah kemudian cuh langsung ditemukanlah adik ini Akhirnya ya dia belum bisa lari terlalu jauh Akhirnya dia pun ditemukan oleh kepolisian dan langsung ditangkep nih cuh Dan ternyata cuh memang dia adalah pelaku pembunuhan kakaknya sendiri Kakak kandungnya Tapi ternyata gak hanya itu aja cuh Dilakukan penyelidikan terhadap adiknya ini apa alasan yang membuat dia itu jadi bener-bener tega banget sampai menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri cuh Nah ternyata adiknya itu bilang alasan terbesar dia mengapa dia melakukan pembunuhan itu Karena dia ini sudah memiliki kekasih Nah sedangkan kakaknya ini belum memiliki pacar jadi alias jomblo gitu loh kakaknya itu Nah kemudian menurut dia jadi di kampungnya itu kayak gak boleh nikah adik duluan Gak boleh ngelangkahin kakaknya itu sama kayak di kampung alamanku juga sebenernya gak boleh Tapi sebenernya bisa dibicarakan baik-baik gitu loh Gak mungkin harus menghabisi nyawa seseorang Kalau menurut aku sih seperti itu ya Nah jadi dia itu karena dia udah punya pacar Dia itu pengen nikah sedangkan kakaknya ini belum menikah Jadi dia itu bener-bener menekan kakaknya untuk segera menikah nih cuh Nah terus cuh menurut pengakuan sang adik atau sang tersangka ini Dia itu sejak memaksakan kakaknya untuk segera menikah Jadi kakaknya itu lebih sensitif sama dia Jadi selama 2 bulan terakhir kakaknya itu jadi sering marah Ataupun ada salah dikit jadi sering diomelin Dan lebih sensi lah ke adiknya gitu Nah sejak saat itu juga dia jadi menyimpan dendam dan rasa sakit hati kepada kakaknya Hingga terjadilah sebuah kejadian yang sangat mengerikan itu yang menghilangkan nyawa kakaknya Nah cuh kemudian gak hanya itu aja ternyata dalam beberapa bulan terakhir Ada sebuah kejadian dimana seseorang hilang di daerah Bogor Yang kemudian tuh gak ditemukan lagi nih Sampai pada saat peristiwa ditemukannya mayat sang kakak ini Nah ternyata cuh orang hilang itu juga merupakan korban pembunuhan yang belum ditemukan Dan yang ngebunuh itu juga si adiknya ini si tersangka Jadi kayak emang orang yang psikopat gitu loh dia Jadi dia gak cuma ngebunuh kakak kandungnya sendiri Tapi juga pernah membunuh orang lain yang dari kemarin belum ditemukan Dan salah satu fakta yang sangat mengejutkan Ternyata tersangka pernah membuat status di Facebooknya Pada tanggal 22 September lalu Disana dia mengatakan Tubuh kami memang kecil tapi nyali kami besar Kalian anak sekolahan tawuran bergerombolan Kami berdua nyawa orang bisa hilang tanpa ditemukan Hanya kita dan Tuhan yang nyaho Nah disini itu benar-benar mencurigakan sekali Dia jelas-jelas mengatakan bisa menghilangkan nyawa orang Namun dia menggunakan emotikon tersenyum dan tertawa Dan benar-benar menganggap sesuatu itu adalah hal yang sepele Hal ini tuh tidak membuat orang-orang menjadi curiga Sampai dengan dia dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan kakaknya sendiri Dan ketika ditemukannya mayat sang kakak Itu ngebuat polisi itu jadi curiga Apakah kamu juga adalah orang yang ngebunuh orang ini gitu loh Yang sempat hilang kemarin Dan ternyata ketika dilakukan penyelidikan Benar dialah tersangkanya juga Dia lah sih benar-benar yang kayak gak nyangka gitu kan Dia benar-benar bisa menutupi Selama ini tuh dia benar-benar menutupi bahwa dia tuh seorang pembunuh gitu loh Cuk gak ada yang tahu sama sekali Tapi bukan hanya dia yang menjadi tersangka Tapi ada tersangkanya satu lagi sebenarnya Nah tapi cu, pembunuhan yang satu ini Itu didasari karena dia itu merasa sangat terganggu ya Saat seseorang mengajak dia itu melakukan hubungan intim gitu Jadi kayak dilecehkan secara seksual Makanya dia tuh sampai membunuh orang tersebut Jadi kayak satu kasus ketahuan Langsung dua kasus terbongkar cu Dengan tersangka yang sama Ini benar-benar mengerikan banget ya Jadi kayak bikin kita belajar Jangan percaya sama siapapun cu Kita gak tahu orang-orang di sekitar kita Apakah ada orang yang psikopat Mereka yang bisa menutupi Kesalahannya yang segitu besar gitu kan Dan bahkan bisa tega sama saudara kandungnya sendiri Ini benar-benar mengerikan banget By the way cu, sekian dulu cerita dari aku Semoga ini tuh bisa kita jadikan sebuah pembelajaran ya Dan juga semoga bermanfaat buat kita semua ya cu ya Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Sampai habis video ini By the way jangan lupa di subscribe, di share Banyak-banyaknya Dan sekali lagi makasih banyak ya cu Sayang aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh